Halo Halo semua selamat datang kembali di channel ku pada kesempatan kali ini saya akan lanjutkan yang kemarin bagi yang belum bisa melihat di ringkasat di pojok kanan atas video ini kali ini saya akan menunjukkan materi dengan judul sistem file tak ases saya menggunakan untuk versi 16tl4 senyal berbasis linux oke kali ini kita coba yang pertama tugas pendaluan apa saja atribut file berikan contoh file dengan file yang disebutkan pada dasar teori ini dia atribut file merupakan beberapa atribut antara lain tipe file dan bukan tipe dari file yaitu strip yaitu barbiasa karakter D yaitu directory L artinya symbolic link B artinya block special file C artinya karakter special file S artinya scheduling dan P adalah Vivo kemudian sin akses adalah menentukan hak user dari file file ini jumlah link yaitu jumlah link untuk file ini memilih atau owner yaitu menentukan siapa pemilik file ini grup yaitu menentukan grup yang memiliki file ini jumlah karakter yaitu menentukan ukuran file dalam file waktu badan yaitu menentukan kapan file terakhir yang dimodifikasi nama file yang dimodifikasi nama file yaitu menentukan nama file yang dimaksud ini dia contohnya yang pertama ini tipe nya kemudian izin aksesnya ini jumlah link nya pemilik grup jumlah karakter waktu dan nama file nya kemudian yang nomor dua apa yang dimaksud dengan izin akses bagaimana contoh penggunaan perlindungan jahwan untuk mobile jinn akses jinn akses adalah setiap objek pada linux tersebut milik yaitu nama pemakai linux atau account yang berdasar pada slash etc slash password seperti ini izin akses dibagi menjadi tiga peran yaitu pemilik owner kelompok atau grup lainnya atau other setiap peran dapat melakukan tiga benda operasi yaitu seperti ini dan yang tadi kita lanjut yang pertama ini adalah user kemudian ini yang kedua grup yang ketiga ini adalah under ini contohnya lalu berikan contoh penggunaan perintah untuk membuat jinn akses seperti ini kita langsung saja ke praktik mungkin percobaan ke-1 yaitu izin akses melihat identitas siri melalui edisi slash password atau edisi slash group Hai informasi siapa yang ditampilkan kalian bisa mengetikkan ID maka akan muncul seperti ini Oh artinya berapa mengetiknya berapa lalu kalian juga bisa mengetikkan grab nomor grup ID yang punya saya punya 1000 kemudian slash edisi slash password maka akan muncul seperti ini yang kita cari ini seribu ini di headline merah kemudian kedua yaitu memeriksa directory home dengan mengetikkan ls-strip id slash home slash user oh salah ls-strip id nama penggunanya nama penggunanya nama akan muncul seperti ini lalu yang nomor tiga yaitu mengubah kita izin akses itu ch-mod meradikan izin akses setiap perubahan kita buat file-nya kita lihat dulu kita buat file-nya dengan menggunakan touch f1 f2 f3 kemudian ls-minl maka akan muncul file yang tadi kita buat kemudian lanjut kemudian lanjut kemudian lanjut kalian bisa mengetikkan ch-mod u plus x f1 lalu ls-minl f1 ls-minl f1 maka akan muncul seperti ini user user yang ada di depan ini yang ini user yang yang tadinya tidak ada X hanya read and read ditambahkan menjadi user bisa menggunakan read and read and adjustable lalu lanjut kita mencoba ch-mod ls-minl f1 ls-minl f1 maka akan muncul seperti ini group yang tadinya hanya rw menjadi diganti menjadi w saja ls-idade kemudian kalian bisa mencoba ch-mod kemudian kalian bisa mencoba ch-mod O min r f1 ls-minl f1 ls-minlf1 aja kemudian dihilangkan lalu lanjut Ayo kita coba yang F2 mengetikkan C hamur ah sama dengan X F2 lalu ls-lf2 maka akan muncul seperti ini yang artinya F2 itu user group dan alter seperti ini revert-revert and read diganding jadi hanya exhaust table saja lalu lanjut bawahnya yaitu CH mod U plus X Oma G Min R Oma O sama dengan W spasi F3 lalu ls-lf3 untuk enter maka akan muncul seperti ini yang tadi F3 nya usernya read and read jika ditambahkan jadi exhaust table lalu grup yang tadinya read and read dikurangi yang jadi hanya read saja lalu under yang hanya R saja diganding jadi wik lalu kita coba mengganti C hamur 751 f1 c hamur 624 f2 c hamur 430 f3 lalu ls-lf1 f2 f3 maka akan muncul seperti ini 751 mengartikan bahwa 7 yaitu read, write, write, and x lalu 5 hanya read and x lalu 1 adalah x seperti yang ada di sini nih begitu pula yang 624 yaitu 6 adalah read and write lalu 2 adalah write yang tiga 4 adalah read yang F3 sama juga yaitu 430 yaitu 4 yaitu read 3 yaitu 3 yaitu w dan x lalu 0 yaitu tidak ada sama sekali 6 diberitah cong masuk ke root untuk mengganti ke pemilikan tersebut saya akan bersihkan layar terlebih dahulu lalu ketikkan sudo su lalu masukkan password komputer anda sudah masuk ke sini lalu ketikkan eko lalu kita redirection ke F1 kemudian lanjut ls-lf1 seperti ini lalu kita ganti kepemilikannya ke user baru kita ketikkan com student1 f1 lalu ls-lf1 maka tadi ini yang havian saja havian havian diganti dari pemilikannya menjadi student1 tetapi masih havian juga kemudian nomor lima yaitu ubahlah izin akses home directory user pada root sehingga user baru pada satu grup dapat mengakses home directory user hal ini dimaksudkan agar file L1 yang sudah diubah pemilikannya dapat diakses us-lf1 user baru perubahan izin akses home directory user hanya dapat digunakan dilakukan pada root kita coba jahmon g plus rwx slash home slash student1 ls-lf1 ls-l- 거예요 ls-lhomline sekil one terima kasih havian kemudian pemilikannya semua di jadi student 1 semua kemudian keluar dari root mengetikkan exit lalu nomor 6 kebalah untuk substitusi user ke user baru student 1 kebalah untuk mengakses file F1 kita ketikkan sudo su user baru yang tadi kita buat yaitu student 1 lalu ls-l f1 maka akan muncul seperti ini lalu kita lihat yang tadi kita ketikkan di atas di bagian nomor 4 ini kita ketikkan cat f1 maka akan muncul tulisan value kemudian kita keluar dari root ini maka akan keluar kembali lalu yang nomor 7 yaitu mengubah group dengan perintah change group saya persikan layar terlebih dulu lalu kita ketikkan grab urut slash gtc slash group apa akan muncul highlight warna merah yang tadi yang tadi dicari yaitu root kemudian ketikkan grab urut slash gtc slash group maka tidak akan muncul karena alur kita ada di slash gtc slash group kemudian masuk lagi ke root yaitu sudo su kemudian jeng group root f1 lalu ls-l f1 maka akan muncul seperti ini yang tadinya menjadi hafian menjadi grupnya diganti jadi urut kemudian kita ganti grupnya menjadi student 1 juga itu mengetikkan sang grup grup barunya saya ketikkan student 1 lalu f3 lalu ketikkan ls-l f3 saat file operator yang diperkati hal maka akan muncul grupnya menjadi student 1 lalu keluar dari root mengetikkan exit kemudian persipakan dua yaitu servetk memberikan izin akses awal pada saat file atau directory buat dengan dengan dots my file lalu ls-win-l my file akan muncul seperti ini lalu melihat nilai umatnya dikenalkan umat maka akan menjual umat nilainya yaitu 0002 lalu nomor tiga itu modifikasi nilai umat kita kandung jadi 027 kandungkan umat 027 lalu umat akan muncul 0027 karena di atas tadi ada empat digit maka menyesuaikan di atas kemudian kita buat file yaitu touch file baru juga kita juga membuat directory dengan mengetikkan mkdir mydir lalu ls-win-l apa akan muncul yang tadi dibuat yaitu mydir dan file baru kemudian kita ganti umatnya jadi 077 kemudian kita lihat di umat maka terganti dari lagi menjadi 077 tapi yang tiada 14 digit mengikuti yang atas tapi kemudian buat file touch X file lalu buat mkdir xdir lalu kita lihat file-nya dan directory-nya maka akan muncul seperti ini directory X file dan xdir sekian terima kasih sampai jumpa di video-video yang kami buat berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.